Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Allah berhubungan, kita masih diberikan kesehatan diberikan hormatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya di mata pelajaran UPKN bersama dengan saya, Busta Tatif oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi pada kesempatan hari ini mari kita buka pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca bahasa Allah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim baik anak-anakku semuanya di materi selanjutnya ini kita akan membahas sidang BPUPKI yang kedua namun sebelum kita lanjutkan kita review dulu ya materi sebelumnya apa anak-anak, ya ini tentang sidang BPUPKI yang kedua ya, semuanya sudah selesai kemudian dilanjutkan oleh panitia 18 ya untuk membahas pusulan-pusulan dari peserta sidang BPUPKI yang pertama nah, kemudian pada kesempatan hari ini ya, kita akan lanjutkan pantas lanjutnya yakni bahwasannya mulai pada tanggal ya, 22 Juni tahun 1945 ya, panitia 9 ya, jadi sebelum panitia 9 itu ada panitia 8 yang kemudian kita bahas nah, di tanggal 22 Juni tahun 1945 panitia 9 berhasil merumuskan biagam di Jakarta seperti itu nah, kemudian isinya apa saja yang pertama yakni bahwasannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat selanjutnya bagi pemeluk-pemeluknya itu yang pertama kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan berada seperti itu kemudian yang ketiga persatuan Indonesia ya, kemudian yang keempat kerayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perpabilan kemudian yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah, anak-anak itu tadi rumusan usulan biagam di Jakarta ya, yang dirumusan oleh panitia 9 seperti itu nah, anak-anak semuanya adanya biagam di Jakarta ini ternyata ada beberapa warga negara Indonesia yang protes terutama adalah mereka yang beragama non-islam ya nah, maka dari itu dibantah lagi ya, bahwasannya ya, untuk merubah sila yang pertama nah, kemudian timbul sebuah keseparatan maka sila yang pertama tadi ya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti itu baik, anak-anak selanjutnya ya ada sila yang kedua WPKi ya, ini tanggal ya, 10 sampai 16 Juli tahun 1945 nah, apa saja yang dibahas pada sudah kali ini ya, yang pertama ya, ini membahas tentang rancangan pernyataan Indonesia Merdeka kemudian yang kedua ya, ini adalah yang rancangan undang-undang dasar tahun 1945 seperti itu nah, setelah persesidangan mereka semuanya ya setelah itu kemudian Jepang dibuang oleh sepupu dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki nah disimpulkan Jepang sudah kalah dalam pertempuran nah kemudian setelah itu tanggal 7 Agustus ya tahun 1945 ya berubah lagi ya karena BPUKS sudah selesai maka diganti ya sebagai lembaga yakni muncullah yakni PPKI ya saya ulangi jadi tanggal 7 Agustus BPUKS selesai dikubarkan diganti oleh lembaga yakni PPKI dan itu ya persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yakni sebuah lembaga yang intinya adalah mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia nah karena semuanya kemudian ya setelah itu ya tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu seperti itu karena sudah ngalas di semua bidang ketemuran dengan sekutu akhirnya Jepang menyerah nah kemudian selang seharinya setelahnya tanggal 15 Agustus tahun 1945 salah satu pemuda Indonesia yakni Sultan Zahir mendengar ya penyerahan Jepang kepada sekutu maka dengan terdengar bidang tersebut maka ya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadilah peristiwa rengas yang bahwa yakni para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Rata untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya di bawah terkasih plot kalau menyalah sama Mama Eda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus merumuskan teks proklamasi disitu nah nah akhirnya setelah itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya terjadilah peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno ya yang dibacakan di Jalan Tiga Asa Timur nomor 56 Jakarta disukulah ya tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara kita merdeka dari semua penjajahan yang pernah penjajah di negara kita seperti itu nah menurut semuanya kemudian setelah itu selang sehari ya tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya Pancasila ya dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan sekaligus ya termat temuan dalam pembukaan penduduk tahun 1945 nah anak-anak semuanya perlu saya diri sebagainya jadi lahirnya Pancasila itu sebenarnya adalah tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya sebagai dasar negara kita tetapi kalau ya nama Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno itu tanggal 1 Juni 1945 seperti itu oke segitu anak-anak semuanya ya proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah saya jelaskan cukup ringkas mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak musimanya dan menambah bawasan tanah musimanya oke kalau nanti ada yang kurang jelas bisa jamping pada ustad nanti nah mudah-mudahan sedikit yang saya bagikan tadi bermanfaat tolong dipelajari mudah-mudahan bisa mensyukuri bagaimana proses Pancasila sebagai dasar negara sampai negara kita merdeka ini seperti itu baik anak-anak mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini kalau beri yang mohon maaf sekian dari selatih mari kita hari tempat pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdulillahirrahmanirrahim sama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim sekian dari saya Tuhan biar maaf Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati